Masya Allah, 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 sampai capek anak, kalau capek anak berhenti, Sya Allah, masya Allah, apakah boleh untuk menunjukkan kecintaan kita kepada anak-anak kita atau pasangan kita di hari lahirnya kita mengucapkan selamat ulang tahun, Barakallah dan mendoakannya. Oleh karena itu, kalau kita membaca kitab-kitab sejarah perjalanan hidup Nabi kita, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Terjadi khilaf yang panjang diantara para ulama, tentang kapan beliau dilahirkan. Ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Terjadi khilaf. Ini sebagai pertanda, tidak ada keutamaan tersendiri untuk hari kelahiran kita. Dan orang dulu, orang dulu itu hampir tidak ada yang hafal tanggal kelahirannya. Bapak kapan lahir? Waktu itu, Waktu itu, Belanda sedang agresi militer kedua. Insya Allah. Harinya, Wallahu'alam. Orang-orang dulu itu tidak perhatian. Sehingga kadang-kadang yang ada di KTP itu bikinan. Bikinan, dia tidak ada perhatian. Muncul ketika kita terpengaruh dengan gaya-gaya barat. Mulai, ada pengaruh-pengaruh kita itu merayakan hari kelahiran itu. Boleh tahu hari kelahiran, hafal hari kelahiran baru. Bagus itu. Untuk mengetahui umur kita juga. Karena ada beberapa syariat yang berkaitan dengan umur. Apa seperti contohnya? Masalah balik. Ada orang balik dengan umurnya. Yang kedua, masalah mengajarkan solat. Menyuruh solat. Umur berapa? Umur 7 tahun. Berarti kita harus tahu kapan dia? Ke akhir. Memukul anak ketika dia tidak solat. Umur berapa? 10 tahun. Kemudian berdoa. Umur berapa dibaca? 40 tahun. Allah mengatakan hatta idha balagwa asyuddahu wa balagwa arba'ina sanah. Berarti kita perlu tahu. Tapi tidak untuk ritual-ritual tertentu. Memang ada yang berkaitan dengan umur. Jemaah. Maka kalau kita... Allah ya. Anak kalau ditanya. Anak punya anak lima. Ditanya hari kelahirannya. Tidak ada yang tahu. Ya mungkin itu kesalahan orang tua ya. Tapi anak tahu umurnya berapa. Mereka tahun-tahunnya tahu. Cuma kalau tanggalnya pas harinya kadang kalah. Tidak terlalu perhatian. Maka kayaknya tidak perlu jemaah. Kita mengatakan hal itu. Ada orang yang bersedekah telur dengan jumlah umur anaknya. Iya. Anaknya umur 15, telur 15. Sama beras 15 kilo. Enggak lah. Enggak ada syariat tersendiri. Doakan itu anak. Nah kalau anak itu sudah bertambah. Nah Masya Allah kau udah gede nak. Kau udah besar. Kau harus semakin baik. Doakan dia. Enggak masalah. Tapi tidak harus bertepatan dengan tanggal. Akhirnya dia. Hadha wallahu alam s-salam. Bismillah.